Sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, kembali digelar Rabu Siang. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, kembali digelar Rabu Siang. Puluhan orang dari berbagai organisasi mendukung agar pengadilan menghukum seberat-beratnya, terdakwa Julianto Eka Putra. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Agus Rujito, menyampaikan terdakwa dikenai pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Julianto diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan pada korban. Terdakwa dituntut 15 tahun, dendahnya 300 juta, subsidir 6 bulan. Sementara kuasa hukum terdakwa, Hot masih tompul, tidak mau berkomentar atas tuntutan tersebut. Ia menyebut akan membuat nota pemelaan dan meyakini bisa lepas dari tuntutan tersebut. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyambut baik tuntutan 15 tahun penjara untuk Julianto. Ini membuktikan bahwa Julianto memang bersalah, dan kasus ini bukanlah konspirasi seperti yang dituduhkan selama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dasar penuntut umum karena itu sesuai dengan dakwaan yang sejak awal sampai sidang ke-21 hari ini terpenuh. Sidang selanjutnya akan digelar dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau kuasa hukum pada Rabu 3 Agustus pekan depan. Abdul Malik, Malam